Mengejar pengakuan dari Reski Aditya, itulah yang kini dilakukan Weni Aryani, mantan kekasih Reski 9 tahun lalu. Weni pun sampai berani tampil kehadapan publik dan hadir di persidangan kemarin di pengadilan negeri Tanggrang. Lantas, seperti apa persidangan yang beragendakan mediasi tersebut yang tidak dihadiri Reski dan hanya diwakili oleh pengacaranya? Dan seperti apa saat proses persidangan berlangsung? Benarkah Reski tidak hadir karena ingin menyelesaikan kasus ini di persidangan? Di balik langkah Weni untuk mengejar pengakuan Reski Aditya atas putrinya yang kini berusia 8 tahun, kabarnya Weni pun juga menuntut biaya hidup untuk anaknya hingga besar senilai 17,5 miliar rupiah serta tuntutan ganti rugi. Lantas, seperti apa pihak Reski menanggapi tuntutan Weni tersebut? Apa yang membuat Weni yakin 100% bahwa Reski adalah ayah dari putrinya? Berani tampil ke publik dan hadir di persidangan, Weni juga mencurahkan isi hatinya kepada Denny Darko. Bahkan, sambil menangis, ia menjawab tudingan netizen kalau dirinya pansos dan hendak memeras Reski. Hingga mengganggu rumah tangga Reski dan Citra Kirana. Lantas, seperti apa curahan hati Weni sembari berurai air mata itu? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel ini. Weni terhadap Reski untuk mendapatkan pengakuan atas putrinya, yang kini sudah berusia 8 tahun, digelar kemarin di pengadilan negeri Tangerang. Sidang yang beragendakan mediasi tersebut, didahului dengan pemeriksaan administrasi dan juga perkas dari kedua belah pihak di hadapan Majelis Hakim. Hanya Weni yang tampak hadir, sedangkan Reski tidak muncul di ruang sidang. Berkas-berkasnya? Ya, kalau untuk berkas betul-betul sudah lengkap semua kita. Iya, sudah. Dan cuman kan kita belum ke situ ya, kita masih dalam tahap mediasi. Jadi kita belum bisa bicara ke arah situ. Terima kasih. 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 Mengkirnya Reski Aditya di tengah langkah Wenny untuk mengejar pengakuan dan status atas putrinya. Benarkah Weni selain menuntut pengakuan Reski, ia pun juga menuntut ganti rugi sebesar 17,5 miliar rupiah. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Gencernya langkah Weni Aryani untuk mengejar pengakuan Reski Aditya atas anaknya hingga hadir di sidang mediasi tanpa dihadiri oleh Reski Aditya. Rupanya selain menuntut pengakuan, Weni juga menuntut agar Reski melakukan tes DNA serta membiayai hidup anaknya senilai 17,5 miliar dan juga ganti rugi. Jadi tuntutan Weni selain berupa material, juga imaterial. Tapi kita gak bicara masalah itu, kita hanya bicara, intinya itu yang kita mau adalah pengakuan dan tanggung jawab saja. Jadi kita tidak bicara ke masalah nilai, nilai itu gak kita bicara. Karena itu juga bukan prioritas dari, kita juga bukan. Prioritas kita adalah pengakuan. Oh iya, dari awal memang justru itu yang kita minta. Dari awal memang minta. Pengakuan yang seperti apa? Pengakuan dari ayah biologisnya untuk maku bahwa, benar bo, itu itu adalah anak. Benar bo, itu itu adalah anak. Oke. Itu satu ya. Yang kedua, anak ini kan harus tahu jelas juga mas. Siapa bapaknya? Jangan sampai anak ini setelah besar, dia akan cari sendiri loh bapak. Dan menjawab pertanyaan, kenapa 8 tahun? Sebenarnya mau sampai tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun, tetap aja anak. Pemakuan di negara, intinya itu apa namanya, yang diminta ya, yang dituntut gitu oleh pihak pengakuan itu, pengakuan terhadap anak. Kemudian tes CNA. Kemudian ada tuntutan ganti rugi ya, karena merasa dirugikan gitu aja. Ya, tuntutannya ada tuntutan material, tuntutan inti material, ya tuntutannya segi yang lebih seperti itu. Nah itu, itu kemenangan masjilis, saya tidak bisa menjelaskan. Karena saya tidak diberi informasi untuk itu. Nah itu kemenangan masjilis. Nanti di persedangan bisa terungkap. Jadi gini, kita kan gugatannya kan PMH ya, perdata. Di situ kan pasti bicara ada yang dirugikan. Dan salah satu isi dari gugatan perdata itu kan pasti kita bicara material dan imaterial. Nah itu sebenarnya itu, materialnya itu kalau tidak salah itu 7,5 miliar. Materialnya ya, imaterialnya itu 10 miliar. Langkah berani Weni untuk menuntut Reski hingga melayangkan gugatan ke pengadilan. Bahkan muncul kehadapan publik untuk memberikan klarifikasi bersama Denny Darko. Diakuinya karena ia yakin 100% bahwa ayah dari anaknya adalah Reski Aditya. Terkait hal itu, Weni bahkan sampai berani untuk bersumpah demi anaknya. Kalau saya minta mbak bersumpah demi keke anakmu. Kamu berarti, mohon maaf deh, tidur dengan pria lain sampai akhirnya mungkin ada pertanyaan dari Reski ini bisa saja itu kan bukan anak saya. Saya sumpah demi anak saya, saya sumpah demi anak saya. Saya tidak yakin saya tidak akan seberani ini mas, gitu kan. Makanya saya sangat menunggu pihak Reski untuk komentar. Karena Reski tahu betul kok. Dan tes DNA itu sebenarnya dirimang meminta? Kami saya, imang fabrikasi sampai ke media seperti ini sekarang rame, sebenarnya bukan ini yang saya menunggu. Saya tidak mau seperti ini rame-rame mas. Bukannya mbak yang pertama kali bikin rame bukan? Tidak, dari pihak sana. Itu juga wajar lah kalau ada prosesi seperti itu. Kan kadang-kadang diem itu bisa dianggap memang mengakui kesalahan. Diem itu mengakui kalah. Maksudnya gitu. Tapi kalau dari sisi kami, itu sih pada dasarnya tuh diem itu bukan berarti itu. Karena nomor satu adalah, ini kan masalah kasus yang berkaitan dengan nasib anak, katanya. Jadi nanti, itu kan akan dampaknya kan hebat gitu. Kalau nanti berkaitan, kalau nanti ternyata terbuka, tidak. Ini selama menaruhi ya. Tapi bagi anak di bawah umur ini kan kasihan nanti. Jadi makanya, kita lebih baik sih nanti berproses aja dari pengadilan ini. Dari aksi Weni Ariyani untuk mengejar pengakuan Reski Aditya atas anaknya. Lantas, apa yang membuat Weni menangis saat klarifikasi soal tudingan pansos dan mengganggu rumah tangga Reski Aditya dan Citra Kirana? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Langkah berani Weni Ariyani untuk mengejar pengakuan Reski Aditya atas anaknya hingga berani muncul di hadapan publik dan memberikan klarifikasi dilakukannya bukan untuk pansos. Weni mengaku perjuangannya ini bukan untuk memeras siapapun termasuk Reski Aditya. Ia lakukan semua hal itu semata-mata untuk kejelasan status ayah dari Putri Sematawayangnya yang kini sudah berusia 8 tahun. Peristilah membanggakan artinya cuma saya harus maju. Saya harus maju, saya harus melakukan kesalahan. Khususnya buat anak-anak saya. Kamu ngomong, Mbak. Khususnya buat anak-anak saya. Keke dan siapa? Keke dan ayah ya. Oke, lihat di situ, kita lihat sama-sama. Iya, Mas. Dan ini bukan sesuatu yang membanggakan itu. Maksudnya, saya berjuang buat mereka. Mereka ada di setiap perjalanan hidup saya. Keke dan ayah ya. Jadi perjuangan ini bukan semata-mata. Karena yang Mas bilang tadi, pantas tidak. Pelajaran buat anak-anak saya tidak terulang. Kedepan oleh mereka cukup bisa ya ayah. Ya, buat ayah dan keke yang mau minta maaf. Minta maaf atas semua. Kesalahan yang Mama buat. Dan memang Mama bukan orang yang sempurna. Jauh dari sempurna. Bukan malaikat yang bersayap juga. Cuman kasih sayang Mama. Insya Allah akan terus ada di perjalanan keke dan ayah. Weni pun juga mengaku dari perjuangannya tersebut. Tidak ada niat sedikitpun untuk mengganggu rumah tangga Reski Aditya dan Citra Kirana. Bahkan, ia malah mendoakan agar rumah tangga Reski dan Citra bahagia dan selalu langgar. Kalau untuk merusak rumah tangga enggak, Mas. Jangan, justru saya disini terus banget mendoakan untuk kebahagiaan keluarga Reski. Betul kan? Dan yang saya buka disini lah sebetulnya adalah bukan masa depan Reski, Mas. Tapi masa lalu. Masa lalu-nya Reski yang harus dia tanggung jawab. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini.